Oke, yuk coba kita mulai untuk di soal nomor 53, ya guys ya, seperti yang sudah kakak jelaskan sebelum-sebelumnya, mungkin kelas yang lainnya, kan ini mungkin first meeting kita kan ya, kalau gak salah ya. Oke, jadi kalau misalkan belajar bahasa itu diutamakan atau dibiasakan untuk membaca soalnya dulu, baru ke teksnya, jadi biar kalian gak wasting time nyari teksnya dari awal sampai akhir, barulah kalian balik lagi ke teksnya buat nyari jawabannya gitu ya. Jadi, untuk di soal nomor 53 ini ada soal the passage most likely refers to student loans in order to, artinya apa sih kak, maksudnya apa sih kak dari soal seperti ini? Soal maksudnya adalah, teks di bawah ini, yang mengacu ke student loans adalah, student loans di sini itu artinya adalah pinjaman siswa ya, pinjaman siswa bisa, pinjaman pelajar bisa, atau pinjaman mahasiswa juga bisa gitu ya. Nah, ini dari option ABCDE ini mana kira-kira yang mengacu ke student loans-nya gitu ya, jadi kalau untuk secara spesifiknya, kakak kasih gambaran gitu nih deh, acuan di sini itu untuk ekspresi yang seperti apa, kenapa kakak bilang ekspresi? Karena di option-nya ini, diawalin sama kata-kata yang berekspresi, for example nih, ada ngomongin tentang criticize ya, atau mengkritik gitu kan, lalu review, berargumen, lalu yang C itu underline, menggarisbawahi sebuah poin penting, katanya poin utama gitu kan, lalu yang D, support, kayak mendukung gitu ya, lalu yang E, explain, menjelaskannya. Nah, kira-kira, kalau untuk menjawab soal seperti ini gimana? Oke, kalian cari di paragraf mana sih yang ada bacaan student loans-nya, biasanya itu sudah langsung ketemu sama jawabannya. Tapi kalau misalkan kalian dari paragraf, misalnya gini, ini student loans ini ada di paragraf terakhir, terus ada beberapa reverse, kayak misalkan acuan kayak kata this, atau kayak kata it, kan itu belum ketahuan, itu buat siapa sih? Itu sih, di sama siit itu, boleh kalian naik ke atas, ke paragraf sebelumnya, untuk memastikan ini, teksnya bahasan tentang apa gitu ya. Coba, sekarang kita coba masuk ke PDF-nya. Coba, kita cari ke student loans ya di sini. Ini sengaja banget ya kakak, kasih highlight warna kuning. Kenapa? Karena ada beberapa vocabulary di sini yang tidak umum, ibaratnya bukan bahasa sehari-hari kita. Jadi, sekalian kakak kasih artinya, boleh langsung kalian catat untuk artinya ya. Dan kalian ingat, siapa tahu muncul di soal-soal UTBK nantinya. Oke, scanning aja ya guys, jadi nggak perlu dibaca skimming bener-bener. Cari kata student di sini, student itu ada di paragraf ke, ini dia, ada di paragraf kedua, ini di patahan lembaran halaman ini ya. Oke, coba kita baca dulu dari awal sampai akhir, ini maksud dari si paragraf kedua ini, omongin apaan sih? Oke, what is not drawing as much attention? Kenapa sih nggak memberi perhatian yang lebih gitu kan? But perhaps should be, is the effect that all of this has had not just on the value of the dollar internationally but domestically as well. Katanya, kenapa sih nggak ada yang ngasih perhatian lebih nih di sini katanya? Padahal tuh efeknya itu, efek dari semua ini, ada kata that all of this. Nah, di sini kita belum tahu nih, ngomongin masalah apa. Karena kan mungkin diterangkan di paragraf sebelumnya atau di paragraf awal gitu ya. Oke, efek dari ini itu nggak hanya bernilai di dolar secara internasional, tapi juga secara domestikal katanya, secara domestik juga katanya. The cost to rent an apartment has risen dramatically in most major metropolitan area. Artinya apa sih kak? Maksudnya adalah biaya untuk menyewa sebuah apartemen itu katanya meningkat secara dramatis katanya. Di kota-kota atau di area pusat metropolitan atau daerah ibu kota gitu ya. As family is that one, own home airport back into the rental market katanya. Sebagai keluarga yang punya rumah itu dipaksa buat masuk ke pasar sewaan katanya. Jadi kayak ibaratnya tuh kamu punya rumah atau orang tua kamu punya rumah. Nah, orang tua kamu tuh mau nggak mau tuh kayak menyewakan rumah itu tuh kayak kos-kosan seperti itu. Jangan dipaksa masuk rental market, dia bilang kayak gitu. Biaya untuk pinjaman, launch itu artinya adalah pinjaman ya. Untuk pinjaman murid-murid itu, pik itu meningkat atau menanjak atau memuncak secara tajam katanya ya. With federal interest rates up to the three times as high as the rates from a mere six years ago. Katanya dengan tingkat bunga federal yang tiga kali sama tingginya dengan nilai enam tahun yang lalu. Dia bilang kayak gitu ya. Unfortunately, sayangnya, further many people affected by this katanya. Banyak orang yang berdampak dengan ini. Ya, berdampak sama ini semua gitu ya, terkal dampaknya. It seems unlikely that the rising cause of a college education will come to the attention of those at the highest level until the country sees a decrease in the number of students receiving college degrees. At which point, the solution may be out of our hands. Katanya, sayangnya ini banyak orang banget yang kena dampak dari ini semua. Nah, jadi seperti meningkatnya harga untuk pendidikan ke perguruan tinggi katanya. Meningkat banget nih harga untuk masuk perguruan tinggi katanya yang akan menjadi perhatian di level tertinggi sampai suatu negara terlihat menurun untuk kekurangan sejumlah murid yang menerima pendidikan tingkat perguruan tinggi. Jadi, kayak nggak banyak yang mendapatkan sarjana gitu ya. Nggak bisa mendapatkan S1 gitu ya. At which point, the solution may be out of our hands. Dan titik point ini adalah solusi yang harus kita tangani seperti itu guys. Nah, kalau kalian sudah memahamin atau sudah lumayan ngerti nih maksud dari paragraf kedua itu apa dan disebutkan dari student notes-nya itu apa, boleh kalian coba cocokkan di opsi A, B, C, D, E-nya gitu kan. Itu di opsi A, B, C, D, E-nya itu coba kita lihat dulu ya. Kalau misalkan masih belum make sure, boleh kita tetap naik lagi ke atas. Coba mencari meaning paragraf pertamanya ya. Criticize that unreasonable interest rate that are currently being charged by some unscrupulous lenders. Oke, ini ada kata unscrupulous itu, disitu artinya adalah evil. Kayak jahat gitu ya. Jadi, makanya kakak kasih highlight biar kalian juga tulis artinya. Lalu yang option yang B itu ada superficially. Superficially disini artinya secara dangkal. Argued that economic problems evident in some sectors are not really as bad as they may appear superficially. Berargument bahwa masalah ekonomi itu adalah bukti dari beberapa sektor yang tidak sama buruknya. Seperti yang terlihat secara dangkal, dia bilang kayak gitu ya. Lalu yang C, underline an earlier point regarding the widespread nature of some of the economic problems related to the housing crisis. Menggarisbawahi poin utama berdasarkan persebaran alam dari beberapa masalah ekonomi yang berhubungan sama krisis rumah, dia bilang ya. Lalu yang D, support the claim that the country may eventually suffer from a lack of well-educated wealth. Okay, citizens ya. Jadi, katanya mendukung claim bahwa ada negara yang sebenarnya itu mengalami kekurangan dari pendidikan yang baik gitu. Masyarakat itu kurang diberikan pendidikan yang baik, dia bilang seperti itu ya. Lalu yang E, explain why the housing cost has risen so dramatically in certain metropolitan areas in the United States. Jadi, menjelaskan kenapa sih ini harga rumah kok terus meningkat secara dramatis gitu kan ya. Terutama itu di daerah metropolitan atau daerah ibu kota yang ada di Amerika Serikat. Nah, kalau misalkan dari tadi kalian sudah memahami aparat kedua itu, maksud nggak ya ke opsiin ABCDE ini? Kalau sudah menemukan boleh langsung dijawab. Tapi, kalau kalian kayaknya aku belum paham nih sama ada kata disitu, karena kan disini kan belum diceritain kan apa sih maksudnya. Nah, bolehlah coba kita naik ke atas lagi gitu ya. Buat sama-sama make sure ini disini masalahnya apa sih sebenarnya. Poinnya itu apa sih sampai kok suatu negara nggak bisa pergi ke perguruan tinggi gitu kan karena mahal banget harganya. Oke, the economic growth has been buzzing for the last two years now as inventors, homeowners, and trend-analyze alike. Atempt to identify the causes and ultimate effect of the subcrime lending mortgage crisis. Jadi, katanya ekonomi dunia itu telah buzzing. Buzzing itu kayak suara lebah, you know, kayak buzz, kayak tawon atau lebah itu bersuara buzz, itu kan berisik ya, berdengung gitu kan. Tapi, disini, di makna untuk teks ini artinya adalah ramai dibicarakan, banyak diomongin gitu ya sama semua orang gitu ya. Nah, selama dua tahun terakhir ini sebagai inventor, terus pemilik rumah, dan juga analisis fan, seperti mereka tuh mencoba untuk mengidentifikasi penyebab dari akibat utama atau ultimate effect ya dari subcrime lending mortgage crisis, dari krisis penggadaian pinjaman. Oke, mortgage disini juga sama ya. Bukan sesuatu yang secara umum sering kita temukan si vocab ini di sehari-hari gitu ya. Dia tuh artinya adalah penggadaian atau hipotek guys. Ya, boleh langsung ditulis artinya apa tuh si mortgage ini. Oke, papers have been filled by headlines detailing the mass evictions. Oke, katanya tuh papers. Papers disini tuh bukan kertas ya guys. Dia itu lebih ke arah kayak koran atau majalah, surat kabar gitu lah ya. Kayak surat kabar gitu kan terisi sama headline yang mendetailkan tentang penggusuran massal ya. Terus, leading in particularly tragic cases in two entire communities being reduced to little more than shantytown katanya. Jadi, katanya leading in, leading in disini itu bukan memimpin. Ya, jangan semata-mata kalian artikan lead itu memimpin nih artinya. Tapi, tidak ya. Satu vocabulary dalam bahasa Inggris itu bisa diartikan dengan banyak arti tergantung dari konteksnya gitu ya. Jadi, leading in disini maksudnya adalah memenyebabkan atau memicu ya. Memicu kasus tragis yang khususnya masuk ke seluruh komunitas yang dikurangi sedikit banyaknya dibandingkan sama kota yang kumuh. Shantytown itu, Shanty adalah kota yang kumuh. Lalu, the mission today seems to define which people in which industry are to blame. Katanya, misi hari ini tuh untuk mencari siapa atau orang mana dari industri mana yang harus disalahkan. Tapi, pada akhirnya untangling that node mesh, untangling disini adalah mengurai. Sedangkan node mesh itu artinya adalah masalah yang terikat. Mesh itu kan kayak messy gitu. Ini ruangnya kok messy banget sih? Kayak berantakan banget sih gitu ya. Jadi, kita asumsikan mesh disini tuh sama seperti kayak masalah gitu ya. Kayak masalah yang terikat yang bisa dibuktikan secara nyata. Dan bahkan, even were we to reveal an identifiable cause, would that help solve the current problem? Katanya, siap, akankah pertolongan ini menyelesaikan masalah yang saat ini sudah terjadi? Ini sudah ketahuan ya guys ya. Kalau misalkan disini itu adalah masalah ekonomi yang sedang dibicarakan sama dunia nih. Terus, di part 2 itu diomongin juga contoh-contohnya dampaknya itu kayak banyak banget apartemen yang harga sewenya itu mahal. Bahkan, kayak seseorang yang punya rumah tuh kayak dipaksa masuk ke market di mana mereka itu harus menyewakan rumahnya gitu kan. Karena ya itu ekonomi yang makin lama makin berkurang gitu kan. Makin mesh gitu, makin messy banget, makin berantakan banget gitu kan. Sampai pada akhirnya, suatu negara bisa kekurangan pendidikan yang baik. Bahkan, masyarakatnya itu katanya banyak banget yang nggak bisa merasakan bangku kuliah. Karena untuk merasakan masuk ke college atau masuk perguruan tinggi itu harganya sangat amat mahal guys. Gitu ya. Coba setelah tadi sudah kakak jelaskan dari awal sampai akhir, menurut kalian, itu yang lebih mendekati jawabannya itu opsi yang mana. Atau gini deh minimal, kemarin pas hari Sabtu tuh saya jawabnya apa ya, coba aku pengen tahu kira-kira jawaban aku tuh benar atau enggak. Atau mungkin ada yang mau diganti jawabannya, oh setelah dengar penjelasan kakak, ternyata seperti itu. Coba aku coba jawab dengan opsi yang ini. Pengen tahu nih kakak, kalian salah atau benar nih jawabannya. Coba dong, kakak tuh biasanya minta minimal tiga orang yang jawab. Jadi biar perbandingannya nih, si A jawabannya apa, si B apa, apakah kalian jawabannya sama, semua nih gitu. Nah, betul banget yang D. Secara garis besar atau secara tersirat gitu ya, tak tertulis sama kita, yaitu mendukung klaim bahwa negara itu sebenarnya mengalami kemunduran atau pengurangan edukasi yang baik. Jadi masyarakatnya itu banyak yang enggak bisa kuliah. Jadi yaudah, suatu negara itu tidak bisa banyak mendapatkan pendidikan yang baik. Ya enggak sih? Kenapa kakak bilang tadi ada student notes-nya di garis bawahnya atau di highlight begini? Karena hanya berhubungan sama si student notes-nya aja, bukan ngomongin tentang secara general gitu. Kalau ngomongin general, ya itu masalah ekonomi, di mana ngomongin tentang rumah-rumah yang banyak disewakan dan harga penggadaian segala macem gitu kan, barulah kalian boleh mengarah ke ABC atau E ini. Saya keselesaian seperti itu gitu ya. Jadi, sudah paham? Jangan apa yang kakak jelaskan ya? Jawabannya adalah yang D. Sampai jumpa di video selanjutnya.